Intro DPRD Kota Palangkaraya kembali menggelar rapat paripurna 7 masa sidang 2 tahun 2021-2022 Rapat kali ini membahas pidato pengantar wali kota Palangkaraya tentang dua rancangan peraturan daerah yang disampaikan pada sidang sebelumnya DPRD dan pemerintah Kota Palangkaraya kembali menggelar rapat paripurna ke-7 masa sidang 2 tahun 2021-2022 yang dilaksanakan di ruangan komisi DPRD Kota Palangkaraya pada Senin malam 7 Maret 2022 Ketua DPRD Kota Palangkaraya Sigit Kayu Nianto yang diwakili oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Palangkaraya Basirun Besah Hepar memimpin rapat paripurna bersama jajarannya membahas pemandangan umum dari 7 fraksi pendukung DPRD setempat Pemandangan umum yang disampaikan oleh perwakilan fraksi yang hadir melalui video konferensi dan luring tersebut menanggapi terkait usulan dua rancangan peraturan daerah atau RAPERDA yakni RAPERDA tentang pengelolaan keuangan daerah dan RAPERDA tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumbahan dan pemukiman kumuh Setelah mendengarkan pemandangan umum dari ketujuh fraksi yang ada Wakil Ketua 2 Pasirun Besah Hepar mengatakan bahwa seluruh fraksi menyetujui dua usulan RAPERDA yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Palangkaraya Pempat paripurna ke-7 ini terkait pemandangan fraksi Praksi-praksi yang ada di DPRD terkait masalah pemandangan dua RAPERDA yang terutama di Kota Palangkaraya Dari apa yang disampaikan tadi itu sebagian besar memang praksi-praksi mendukung usulan yang disakirkan Pak Wali Kota itu untuk dibahas pada sidang selanjutnya Sebagian besar kalau kami memandang bahwa apa yang disampaikan praksi-praksi tadi itu Terkait masalah pijatung pengantar dua RAPERDA yang dikatakan Pak Wali Kota itu Rasa-rasa sudah artinya menerima dan bisa dibahas pada sidang selanjutnya Dari Kota Palangkaraya, Kalimantut Tenggah, Surya Adi Winata, melaporkan